Intro Selamat datang kembali di channel AnimeZone Pada video kali ini, kita akan membahas 7 karakter yang diketahui mampu melihat sekilas ke masa depan Seperti yang kita ketahui, saat ini ada beberapa karakter yang tentunya level kekuatan haki-nya sangat kuat Seperti yang kita ketahui juga, untuk bisa melihat ke masa depan Diperlukan teknik bikin butso ke haki level tinggi agar mereka dapat melihat sekilas ke masa depan Lalu, siapa saja kah orang yang mampu melihat sekilas ke masa depan? Daripada penasaran, ini dia pembahasannya Namun perlu diingat, daftar yang akan kami sebutkan nantinya Hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan Namun seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya Seperti One Piece dari channel AnimeZone Kalau sudah, terima kasih Aokeji Kuzan Nah, tentu kita tak asing lagi dengan karakter yang satu ini Dia merupakan mantan Admiral di Angkatan Laut Lalu tak lama setelah kealahannya dari Akainu Kuzan memilih untuk mengundarkan diri dari Angkatan Laut dan bergabung dalam Aliansi Blackbird Meskipun Kuzan saat ini bukanlah lagi menjadi seorang Admiral Namun Kuzan tentu masih memiliki kuatan yang sangat luar biasa Dan hal ini menjadikannya salah satu karakter dengan kuatan yang sangat luar biasa di One Piece Kuzan merupakan seorang pengguna buah iblis Logia Hiehie Nomi Dimana dia mampu mengubah dan menciptakan es dengan kuatan loginya tersebut Namun tak hanya itu saja, seperti yang kita ketahui Kuzan tentunya memiliki kuatan Kenbun Sokuhaki yang sangat luar biasa Dan ternyata dia juga bisa melihat sekilas ke masa depan Hal itu diperlihatkan ketika dia berada di perang Marineford Terlihat Kuzan mampu sekilas melihat ke masa depan dengan Kenbun Sokuhakinya tersebut Hal itu bisa kita lihat saat dia mampu mengantisipasi serangan Haki dari White Bird Ternyata Kuzan sudah mengetahui serangan yang akan dilancarkan Shirohige Sehingga dia sengaja membuat lubang di tubuhnya agar terhindar dari serangan Haki Shirohige Nah, hal ini ternyata mirip dengan apa yang dilakukan oleh kata Kuri saat dia berduel dengan Luffy Borsalino atau Kizaru Borsalino atau lebih akrab disebut sebagai Kizaru Merupakan salah satu orang yang saat ini masih menjabat sebagai Admiral di Angkatan Laut Nah, sama seperti Kuzan, Kizaru juga termasuk merupakan salah satu karakter terkuat di One Piece Dia juga merupakan orang yang sangat ahli dalam mengendalikan kuatan buah iblisnya Diketahui, Kizaru saat ini mengkonsumsi buah iblis Pika Pika Nomi Dimana sang pengguna mampu menjadi cahaya dan juga memberikan efek serangan yang cukup mengerikan kepada lawan-lawannya Nah, dia juga mampu mengendalikan Haki Kemungkinan saat ini dia hanya bisa menguasai kedua tipe Haki saja Nah, ketika kita berbicara mengenai kekuatan Kenbun Sokohakinya Tentu Admiral yang satu ini sangat mahir dalam menggunakannya Lalu, apakah dia mampu sekilas melihat ke masa depan? Tentu saja dia bisa Hal itu dibuktikan saat dia mampu menghindari serangan-serangan yang dilakukan oleh anak buah White Bird Bahkan serangan Shirohige pun mampu dihindarinya dengan mudah Tentunya, sekelas Kizaru memiliki pengalaman dan Kenbun Sokohaki yang lebih hebat Dan hal ini membuat Kizaru berada satu langkah lebih hebat dari musuh-musuhnya Sakazuki Sakazuki atau kerap dipanggil dengan sapaan Akainu Dia merupakan seorang Fleet Admiral dan dia memiliki jabatan tertinggi di Angkatan Laut Nah, kekuatan dari karakter yang satu ini tentu tak perlu diremehkan lagi Dia sangat kuat Apalagi dengan kemampuan dari Bua Ebis Logia Magu Magu Nomi miliknya Akainu mampu bertransformasi menjadi magma yang sangat panas Dan mampu meleburkan apa saja yang dia sentuh selama kekuatan dari Bua Ebisnya ini masih aktif Nah, saat ini Akainu juga merupakan seorang pengguna dua jenis tipe haki Dan untuk Kenbun Sokohaki miliknya Kami rasa dia merupakan salah satu orang yang memiliki kemampuan untuk melihat ke masa depan Sama halnya dengan para karakter kuat yang ada di One Piece Nah, dengan kemampuannya ini Dia mampu mering dari serangan haki Marco dan Vista Tentu, hal inilah yang menandakan bahwa karakter kuat yang satu ini memiliki haki yang sangat tinggi Dan mampu melihat sekilas ke masa depan Katakuri Ya, Katakuri merupakan salah satu komandan manis Bajak Laut Big Mom Katakuri juga termasuk merupakan salah satu orang terkuat dalam dunia One Piece Katakuri juga merupakan seorang pengguna buah iblis bertipe paramesia mochi mochi no mi Dimana dia mampu berubah bentuk tubuhnya menjadi kue mochi yang sangat lengket Dan mampu berubah sesuai dengan yang dia inginkan Nah, selain dia merupakan seorang pengguna buah iblis Katakuri juga adalah seorang pengguna ketiga jenis haki Dan tentu, dengan kemampuan buah iblisnya ini Dan dipadukan dengan kemampuan haki tinggi tinggi miliknya Menjadikan Katakuri menjadi salah satu orang terkuat dalam dunia One Piece Nah, seperti yang kita ketahui Katakuri dominan sangat menguasai kemampuan Kenbun Sokohaki Hal itu terlihat ketika dia berada di Wall Cake Island dan bertarung dengan Luffy Katakuri mampu mengantisipasi pergerakan dari Luffy Untuk menanggih serangan-serangan yang dilancarkan oleh Luffy pada saat itu Nah, dengan kemampuan Kenbun Sokohakinya yang tinggi ini Katakuri menjadi orang yang mampu untuk melihat ke masa depan Berkat Kenbun Sokohaki tinggi miliknya tersebut Mihaok Dracul Mihaok merupakan seorang ahli pedang terhebat dalam dunia One Piece Nah, Mihaok juga dikenal dengan sebutan sebagai Mihaok Si Mata Elang Tentu, kekuatan dari Mihaok ini tak perlu diremehkan lagi Saat ini, kita sudah mengetahui jika dia juga merupakan salah satu pengguna dua jenis haki Kebusu Sokohaki dan Kenbun Sokohaki Nah, jika kita melihat dari jurukan yang dimilikinya saat ini Bisa disimpulkan jika Mata Elang yang menggunakan oleh Mihaok Mampu untuk melihat objek yang jauh dan mampu melacak keberadaan musuhnya lewat mata yang tersebut Tanpa sadar, ketika dia berada di Marineford dan bertarung melawan Luffy Mihaok itu sendiri terlihat sudah mengeluarkan kemampuan Kenbun Sokohaki tinggi miliknya Dan mampu melihat segilas ke masa depan Mungkin saja, mata elang yang dimiliki oleh Mihaok memungkinkan dia merupakan seorang dengan kuatan Kenbun Sokohaki tinggi Dan memungkinkan dia mampu melihat dengan jeli melalui mata elang miliknya tersebut Bahkan dia juga bisa melihat segilas ke masa depan Rayleigh Sebagai mantan tangan kanan dari Goldie Roger Tentunya Silver's Rayleigh merupakan salah satu orang terkuat dalam cerita One Piece Nah, ketika diperkenalkan lebih detail dalam alur cerita Sabaudi Tentu kita sudah melihat kemampuan dari Rayleigh ini dalam menggunakan haki miliknya tersebut Saat ini, Rayleigh adalah seorang pengguna dari ketiga jenis haki Tentunya, Rayleigh juga memiliki cukup banyak kentauan tentang Kenbun Sokohaki tinggi tinggi Dan pastinya dia juga mampu melihat ke masa depan Bahkan, Rayleigh pernah melatih kuatan haki milik Luffy dan membuat Luffy menjadi kuat hingga saat ini Selain itu, dengan Kenbun Sokohaki tinggi tingginya ini Rayleigh juga mampu mengantisipasi gerakan dan serangan musuh yang akan membahayakan nyawanya Hal itu berarti, Rayleigh sebenarnya tak dapat dibunuh oleh musuhnya Karena dia mampu melihat sekilas kemas depan dan mampu mengantisipasi gerakan dari musuhnya Sangs Sangs adalah salah satu dari keempat Yonko yang saat ini memimpin di lautan Nah, Sangs juga merupakan salah satu bajak laut yang memiliki kuatan yang cukup mengerikan Bahkan, anak buahnya itu sendiri digadang-gadang kuatannya setara dengan sang kapten Sangs Nah, oleh sebab itu, Syengoku pernah menyebutkan bahwa bajak laut rambut merah tak mudah untuk dirusak pertahanannya Nah, seperti yang kita ketahui, Sangs merupakan salah satu karakter bajak laut yang terkuat hingga saat ini Walau tanpa buah iblis sekalipun Hal ini berarti membuat Sangs menjadi kuat berkat kemampuan ketiga jenis haki miliknya tersebut Kemudian, mengingat Sangs sudah beberapa kali bertarung melawan Mihaok yang merupakan orang yang memiliki kemampuan berpedang terhebat di One Piece Dan mampu untuk mengimbangi Mihaok, hal ini memperlihatkan bahwa Sangs sebenarnya adalah orang yang memiliki kemampuan yang sangat dasyat Tentu hal itu didasari dari haki tingkat tinggi miliknya tersebut Nah, saat ini Sangs mampu mengendalikan ketiga jenis haki Untuk mendalikan Kenbun Sokohaki, tentu Sangs sudah sangat menguasainya Oleh sebab itu, dia sudah banyak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan masa depan Salah satu contohnya adalah Ace Nah, dengan kemampuan dari Kenbun Sokohaki tingkat tinggi yang dimiliki, Sangs ini dia mampu untuk melihat ke masa depan Dan hal ini yang membuat dirinya menjadi rival dari Mihaok Yang notabene, dia adalah penekar pedang terhebat di dunia One Piece Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang tujuh karakter yang mampu melihat ke masa depan dengan haki tingkat tinggi Namun perlu diingat, daftar yang kami sebutkan ini hanyalah sebuah opini dan teori pribadi berdasarkan beberapa faktor dan informasi yang sudah dikumpulkan Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini Tentunya dengan sopan dan santai Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe Satu-subscribe dari kalian akan sangat membantu ke rumah anggota kita ini And last word, terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih